TPS atau Third Person Shooter adalah salah satu genre tembak menembak mantan yang sangat mengasihkan bagi tatang sutarma Ya dari itu gua pimpinan pocongan tersantai rolam gaib bakal ngasih 5 rekomendasi game third person shooter yang wajib kalian cobain Jangan lupa pake gula sama sambal biar tambah sedap nyobain ya Intro nya mana Di nomor satu ada Projects Now Atau Project Salju Ya sesuai namanya ini game gak ada saljunya sama sekali Ya ini game third person shooter yang wajib kalian cobain Namun game yang setu ini belum rilis ya Masih tahap loss beta kemarin kemarin dan sekarang masih dalam tahap pengembangannya Biar lebih Ike-ike hyamatic kudanil Dengan grafiknya yang jangan ditanya lagi ini bagus banget dan pasti membuat hp kentang saya menangis Ditambah balutan anime stylenya yang membuat bijiku bergetar hebat udah pasti ini game recommended banget buat kalian Di game ini gak hanya musuh yang keroco aja game ini juga menghadirkan musuh mutu yang besar-besar sebesar punya gua Pokoknya ini game wajib banget kalian cobain tapi sekali lagi ini game belum rilis dan bahasanya juga masih dalam bahasa cacing besar alaska Jadi belum ada bahasa pocongnya ya mudah-mudahan cepet aja rilis supaya gua bisa nyobain waipunya Berikutnya ada arah TPS MOBA Ya ini game baru aja rilis di toko dudung juga dan bisa kalian mainkan secara gratis murah meriah mencret Nanti linknya gua kasih di kepadudung ya silahkan cek aja nanti Ya ini game TPS dengan grafis yang lumayan imut-imut kayak bayi bajang ya pokoknya dengan karakter yang desainnya unik banget pokoknya Ini game ringan murah meriah mencret juga dengan desain grafis yang menurut gua bagus-bagus aja Game ini kayak game TPS pada umumnya jadi kalian akan dikumpulkan pada suatu map dan dibagi menjadi dua tim Ada tim pocong sama tim kuntilanak ya dan mereka diadu skor mana yang paling banyak dialah pemenangnya game ini menurut gua lumayan seru ya gua juga dah pernah nyobain beberapa kali dan wow ini game lumayan Edan bebledagan dengan size yang lumayan kecil kayak punya lu pada ya ya pokoknya ini game cocok banget buat kalian yang HP kentang kriuk kriuk mantap pokoknya seperti itu ya dan iya HP gua pokoknya pokoknya HP gua udah sekali main game agak berat-berat ke beban hidup udah udah ke kentang bakar aja ya tinggal di makan kan kayaknya sedap juga dan dikateri juga ada beberapa karakter yang bisa kalian pilih tentunya memiliki skill yang berbeda-beda juga ya ada yang tembakannya deret dedet dedet ada yang cuma ciu piu 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 ada yang cuma cotor ya begitu doang ya pokoknya dari segi tembakannya unik-unik semua nggak ngerti maksudnya ya sama gua juga nggak ngerti udah lanjut berikutnya ada edge of kita ini game lumayan Edan bebledagan meskipun enggak anime style tapi ini game lumayan oke juga dan wajib banget kalian cobain jangan lupa pakai gula sama kecap biar tambah seger kan disini tugaskan sebagai om-om barbar yang ditugaskan untuk membasmi para mantan yang ada di sana ya hebatnya kalian harus menyelamatkan dunia dari mantan yang menyerang dari luar angkasa hingga jelas banget lubang ya kapan sih gua channel jelasnya ya pokoknya sana banyak musuh yang bisa kalian tembak-tembakin ya tapi awas jangan diterima ya kalau mereka nembak jangan diterima cuy nanti jadian kalian ya dari alien dari manusia juga dari manusia robot robot juga ada dan di game juga enggak cuma itu saja kalian juga bisa membangun best kalian sendiri ya jadi begitu Oke lanjut ke game berikutnya ya nggak sebanyak-banyak lah penjelasannya yang penting gameplaynya begitu cuy ya berikutnya yang ah yang wangi-wangi lagi ya ya berikutnya ada Angel Squad ini game pokoknya recommended banget buat kalian ini game perpaduan antara TPS terpesen dan shooter dan juga RPG ya ini game pokoknya Edan berbedakan dengan grafis yang lumayan bagus Ike ya meteku Daniel yang membuat bijiku bergetar hebat dengan alur cerita yang lumayan bagus juga dan di game yang satu ini juga udah bahasa para pocong jadi kalian bisa mengerti bahasanya ya jadi nggak bingung lagi ini bahasa cacing atau bahasa apaan gitu men jadi ya kalian bisa mengerti lah untuk alur ceritanya meskipun kadang banyak juga yang enggak menyimak gitu ya guys ya ya ini udah pernah gua cobain dan sayangnya juga lumayan ringan murah meriah main thread dengan tampilan skill yang lumayan bagus jadi kalian bisa memilih beberapa waipu dipadukan jadi satu disitu ya langsung dikudak-kudak jadilah es jeruk enggak enggak begitu maksud gua kalian bisa menyusun tim dari beberapa karakter setiap karakter mempunyai senjata dan kemampuan skill yang berbeda-beda kalian juga bisa menggaca di game ini tentu aja ya karena ini game gaca-menggaca Oke next ya sebenernya untuk yang nomor lima ini gua agak ragu gitu cuy untuk memasukkan gamenya karena ini game hilang dari peradaban kabarnya ya nggak ada kabarnya lagi nyampe sekarang pada gua tunggu-tunggu banget dan kalau game ini rilis udah pasti rame banget ya 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 nama gamenya adalah kalabiau ya kalabiau kalau diartikan kedalam bahasa Indonesia itu 6 dimensi ya ini game terpesen shooter yang wajib banget kalian cobain dengan art anime style-nya yang lumayan Ike Ike Hymeteku Daniel pokoknya ini game keren abis nantinya kalian akan dibagi ke dalam dua tim ada tim merah ada tim biru kalian ya pokoknya biasalah kayak game tips pada umumnya ya mana sekolahnya kalian paling banyak ya pemenangnya yang unik di game ini seperti namanya enam dimensi jadi kalian hidup di dunia enam dimensi ya kalian juga bisa berubah menjadi dua dimensi jadi gepeng-gepeng kayak waipu sesungguhnya gitu cuy ya atau kalian juga bisa mode 3G dan lain 3G 3D dan lain sebagainya pokoknya ini game sebenernya recommended banget namun iya nyampe sekarang enggak ada kabarnya lagi gitu gua udah udah nyari-nyari ke pelosok alam gaib paling dalam juga enggak ada kelangsungan hidupnya gitu kelanjutan dari gamenya bakalan seperti apa gitu dan game ini juga bakal ada di Android dan juga PC gitu jadi sebenarnya gua ragu ini bakal ngasih atau enggak gitu rekomendasi game yang satu ini sebenarnya ada lagi sih satu lagi ya itu juga belum rilis namanya nickel goddess of victory yaudahlah ya jadi mungkin itu saja thank you udah nonton sampai jumpa di next video yo ya